Setelah sempat vakum selama 13 tahun, 40 pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau AGPAII, Kabupaten Pekalongan akhirnya dilantik. Organisasi ini nantinya akan mengakomodir aspirasi para guru pendidikan agama Islam, terutama yang masih honorer agar lebih sejahtera. Sebanyak 40 pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau AGPAII, Kabupaten Pekalongan, dilantik. Pelantikan pengurus DPD Agape AII periode 2020-2025 dilakukan oleh Ketua DPW AGPAII Jateng, Dr. Muhammad Ahsan di Aula Kantor Kementerian Agama Kajen. Ketua DPD Agape AII Kabupaten Pekalongan, Malikin, mengatakan, AGPAII merupakan sebuah asosiasi guru pendidikan agama Islam. Tugasnya yaitu mengakses segala aspirasi guru agama Islam, termasuk memberikan masukan ke pemerintah agar para guru yang masih honorer bertambah sejahtera. Anggota AGPAII adalah seluruh guru agama Islam, dari jenjang TK hingga SMA segerajat, baik di sekolah negeri maupun swasta. Untuk tahap awal akan melakukan pendataan guru agama Islam di Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya akan merumuskan program untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sebuah asosiasi guru pendidikan agama Islam di Indonesia, dan tugasnya ya mengakses segala-gala aspirasi juga tentang pendidikan. Di program-programnya ada AKPAI belajar, ada AKPAI mengajar, dan program kemarin juga baru melaksanakan program kemahrohis di tingkat SMA-SMK secara virtual yang kedua. Ini jenjangnya apa? TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi seluruh. Kalau di FKG di TK, terus di KKG di SD, kemudian FGMP di SMP, FGMP SMA, FGMP SMK. Kita itu semua bergabung dalam satu wadah guru BAI yang namanya AKPAI. Negeri Swastra. Negeri Swastra.